Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan Mob Psycho 100 part yang keempat Tapi sebelumnya saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu Agar kalian mengerti dengan jalan ceritanya Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Di episode sebelumnya, Ritsu akhirnya sudah berhasil membangkitkan kekuatannya Namun hal itu malah membuatnya semakin menjadi-jadi Dan juga bertindak sesuka hatinya Hingga dia akhirnya menghajar para geng dari SMP lain menggunakan kekuatannya Sang kakak yang juga melihat itu lantas menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Ritsu Tak bisa mengelak lagi, Ritsu akhirnya mengaku Dan juga mengatakan kalau dia sudah mendapatkan kekuatannya Sementara si lesung pipi yang tak ingin terlibat pertengkaran dengan Mob segera pergi dari tempat itu Ritsu kemudian mengungkapkan bagaimana dia berjuang sangat keras untuk mendapatkan kekuatannya Ritsu juga mengatakan kalau dia sebenarnya sangat takut kepada Mob Karena sewaktu-waktu Mob bisa saja melukainya Atas hal itu, Ritsu kemudian berpura-pura kagum kepada Mob agar tak membuat marah sang kakak Setelah itu, dengan rasa amarahnya, Ritsu lalu menentang Mob untuk bertarung Namun alih-alih meladeninya Mob malah meminta maaf kepada semua orang yang sudah dihajar oleh Ritsu Di tempat lain, terlihat lab kebangkitan milik Kenji sudah dirusak oleh seseorang Orang itu juga menangkap para boc esper yang ada di tempat itu Kembali lagi bersama Mob dan juga Ritsu Secara tiba-tiba, pria misterius yang terus menyaksikan mereka langsung menyerang Ritsu Pria itu bernama Koyama Dia juga menghajar beberapa siswa berandalan yang ada di tempat itu Setelah itu, Koyama lalu hendak membawa Ritsu pergi dari tempat itu Namun Mob yang melihat itu tak membiarkannya pergi begitu saja Mob yang sudah dipenuhi dengan kemarahan langsung menyerang pria itu Sembari meminta pria itu untuk melepaskan Ritsu Namun tentu saja Koyama menolaknya Tak punya pilihan lagi Mau tak mau Mob akhirnya menggunakan kekuatannya Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi di antara mereka Namun pada awalnya Mob hanya menggunakan sedikit kekuatannya Hal itu kemudian membuatnya diajar sampai tak sadarkan diri Namun secara tiba-tiba Di saat sang adik dilukai Mob langsung terbangun dengan semua rasa amarannya Mob kemudian langsung menghajar Koyama Sampai membuat pria itu sadar sekuat apa Mob yang sebenarnya Sementara para geng SMP yang ada di tempat itu pun baru tersadar Kalau Mob lah si racun putih yang sebenarnya Setelah melihat kaos putih yang dipakai oleh Mob dibalik seragam sekolahnya Sementara itu Koyama masih belum menyerah Dia kemudian coba kembali menyerang Mob Tapi lagi-lagi semua serangannya tak berarti apa-apa bagi Mob Tak punya pilihan lagi Dia kemudian menggunakan cara licik dengan menyemprotkan sesuatu kepada Mob Yang seketika saja membuat Mob jatuh tak sadarkan diri Namun hal itu hanya berlangsung sesaat Dan secara tiba-tiba Mob kembali terbangun Melihat itu Koyama pun langsung membawa Ritsu dan segera pergi melarikan diri Di tempat lain terlihat Regen kedatangan seorang klien wanita Parubaya Yang mana wanita itu mengeluh kalau baunya terasa sangat berat Mendengar itu Regen lalu mengeluarkan salah satu jurus andalannya Dan mulai melakukan pemijitan relaksasi kepada wanita itu Hal itu kemudian membuat wanita itu sangat terpuaskan Di lain sisi Mob baru saja tersadar dan sudah berada di rumah Teruki Teruki lalu menceritakan kalau dia mengenal siapa Koyama orang yang sudah menculik Ritsu Yang mana Koyama sendiri berasal dari organisasi bernama Cakar Yang dibentuk oleh esper yang sangat berbahaya Mereka juga sering menculik anak-anak esper dan akan mencuci otak mereka Lalu akan menjadikannya tentara bagi organisasi itu Dengan tujuan ingin menguasai dunia Teruki sendiri sudah lama diikuti oleh organisasi itu Dia kemudian memperingatkan Mob agar menjauhinya jika tak ingin mati Namun tentu saja Mob tak peduli akan hal itu Mengingat adiknya yang sudah diculik Di saat yang bersamaan si Lusung Pipi juga memberitahukan Tentang lab kebangkitan milik Kenji yang selalu dikunjungi oleh Ritsu Tak lama berselang mereka lalu pergi ke tempat itu Dan melihat seisi tempat itu yang sudah porak-poranda Sesaat kemudian mereka lalu menginterogasi Kenji atas apa yang sudah terjadi Namun Kenji sama sekali tak tahu siapa orang yang sudah menculik Ritsu Dan juga yang sudah menghancurkan lab penelitian miliknya Sementara itu di tempat lain Ritsu bersama box expert lainnya dibawa ke markas divisi 7 organisasi Cakar Di tempat itu mereka kemudian disambut oleh Terada Yang merupakan salah satu petinggi divisi 7 pada organisasi itu Terada juga sudah mendengar tentang Mob yang sudah mengalahkan Koyama Sementara itu Mob dan juga Teruki mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Ritsu Teruki juga menawarkan bantuannya kepada Mob Namun yang menjadi masalah mereka tak punya petunjuk sama sekali Hingga secara mengejutkan Terada tiba-tiba mendatangi mereka Namun sesaat kemudian Dia dan anggotannya malah berakhir menjadi bulan-bulanan Teruki di tempat itu Setelah itu mereka kemudian bertanya semua tentang organisasi Cakar kepada Terada Sedangkan itu di tempat lain Para petinggi divisi 7 sedang mengadakan rapat mendadak Mereka juga mengolok-olok Koyama yang sudah kalah melawan seorang bocah SMP Sementara itu Ritsu dan bocah expert lainnya sudah dikurung di sebuah penjara Ritsu kemudian memohon untuk membiarkan mereka pergi dari tempat itu Dengan berkata kalau mereka sebenarnya tak mempunyai kekuatan pesiki sama sekali Namun salah satu petinggi divisi 7 bernama Muto mendatangi mereka Dan malah membawa Kaito ke sebuah ruangan Melihat itu Ritsu pun berpikir kalau satu persatu otak mereka akan dicuci Sementara dari kejauhan hanya terdengar suara Kaito yang menjerit meminta pertolongan Sesaat kemudian Kaito pun dibawa keluar dari tempat itu Namun sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan Muto kemudian memperingatkan mereka semua jika tak ingin berakhir sama seperti Kaito Tak lama berselang Mob dan Teruki sudah sampai di tempat itu Berkat terada yang sudah memendu mereka menuju tempat itu Namun secara tiba-tiba Terada langsung menyerang mereka menggunakan kekuatan cambuk udaranya Serangannya pun sampai membuat Teruki sangat kewalahan Melihat itu Mob kemudian menggunakan sedikit kekuatan telekinesisnya untuk mengalahkan Terada Di tempat lain Ritsu menyarankan teman-temannya untuk kabur dari sel yang mengurung mereka Dan tanpa diduga Daichi dengan senang hati menyetujuinya Karena ternyata adiknya Kaito masih hidup Yang mana dia baru saja berbicara dengan Kaito menggunakan telepati Hal itu lantas membuat mereka semua sedikit lega Setelah itu Ritsu kemudian meminta bantuan Asai dan Takeshi untuk membuat sebuah kunci Dengan sebuah sendok yang selalu dibawa oleh Ritsu Dan tanpa diduga Mereka berhasil membuka sel itu dengan kunci yang mereka buat Namun sayangnya para penjaga melihat apa yang sudah mereka lakukan Tapi dengan santannya Ritsu malah berjalan keluar dari dalam sel itu Para penjaga yang marah dan merasa diremehkan lalu hendak menyerang Ritsu Namun Ritsu dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua tanpa bergerak sama sekali Sementara Mob dan Teruki berhasil mengalahkan dua pengawal yang menjaga pintu masuk ke tempat itu Si Lusung Pipi kemudian merasuki salah satunya untuk menyamar Sesaat berselang mereka pun mulai memasuki tempat itu untuk mencari keberadaan Ritsu Namun sayangnya kedatangan mereka sudah diketahui oleh para pengawas di ruang kendali Atas hal itu para petenggi divisi 7 kemudian berkumpul untuk menghentikan Mob dan juga Teruki Sementara itu Koyama sangat bersemangat Dan ingin segera membalaskan dendamnya kepada Mob Sesaat kemudian dia pun segera menghadang Mob dan juga Teruki Namun Mob berkata kalau dia tak punya waktu untuk meladini Koyama Dan lagi-lagi tak butuh waktu lama Hanya dengan sekali gerakan Koyama langsung terkapar tak berdaya Setelah itu mereka bertiga pun saling berpencar untuk mempercepat menemukan Ritsu Di tempat lain Ritsu dan teman-temannya sudah berhasil menemukan Kaito Mereka kemudian diam-diam hendak membawa Kaito kabur dari tempat itu Namun sayangnya langkah mereka diketahui oleh para penjaga di tempat itu Beruntungnya seorang pria tua yang ada di tempat itu membiarkan mereka pergi begitu saja Pria tua itu berkata kalau perlawanan mereka akan sia-sia Karena seorang eksper yang sangat kuat sudah menyusup ke dalam tempat itu Sementara mereka sendiri hanyalah orang buangan Yang sejak awal kekuatannya tak bisa dibangkitkan Di tempat lain silisung pipi dihadang oleh para eksper dari organisasi itu Namun ternyata mereka hanyalah bocah ingusan dan sama sekali bukanlah tandingan bagi silisung pipi Sesaat berselang silisung pipi sampai di sebuah lab Di tempat itu para bocah-bocah eksper disiksa untuk coba membangkitkan kekuatan mereka Sesaat kemudian salah seorang petinggi bernama Matsuo mendatanginya Sedangkan itu di tempat lain Teruki berhasil mengalahkan banyak eksper pemula yang menghadangnya Dia lalu diberitahu jika Ritsu dan teman-temannya sudah kabur dari sel mereka Namun di saat hendak melanjutkan pencariannya Teruki tiba-tiba diserang oleh seorang eksper berkekuatan api yang bernama Miyagawa Namun Miyagawa bukanlah tandingan bagi Ritsu Alhasil Teruki berbalik menyerang pria itu sampai hangus terbakar Tapi masalah tak berhenti sampai disitu Seorang pria pengguna katana bernama Yusuke tiba-tiba datang menghadang Teruki Bersama seorang eksper dengan kekuatan ilusi bayangan yang bernama Muraki Teruki pun akhirnya berhasil dijatuhkan dan ditangkap oleh mereka Di sebuah ruangan mob tiba-tiba dihadang oleh ratusan boneka kayu yang dapat bergerak dengan sendirinya Yang ternyata boneka-boneka itu dikendalikan oleh seorang gadis kecil bernama Mukai Namun tak butuh waktu lama Mob bisa menghancurkan mereka semua Mukai kemudian mengadu kepada seorang wanita bernama Sucia Namun di saat melihat mob Wanita itu sangat tak menyangka kalau mob hanyalah seorang bocah Tapi hal itu tak mengurungkan niatnya untuk mengajar mob sampai babak belur Sementara mob sama sekali tak melakukan perlawanan Dan berusaha menghindari setiap pukulan yang diarahkan kepadanya Di tengah-tengah pertarungan mereka mob lantas berkata Kalau dia tak ingin melawan seorang wanita Seperti yang sudah diajarkan oleh Regen kepadanya Karena hal itu akan membuatnya menjadi seorang pengecut Namun wanita itu berujar kalau itu merupakan sebuah pengginaan Dan dia ingin mob bertarung secara adil dan jujur Di tempat lain Ritsu dihadang oleh seorang bocah es perseumurannya yang bernama Shio Sedangkan si lesung pipi harus berjuang keras menghadapi Matsuo Yang menjadikan roh jahat sebagai hewan peliharannya Kendati demikian si lesung pipi tak menyerah dan coba menyerang Matsuo Namun secara tiba-tiba dia malah terjatuh tepat di depan pria itu Dan ternyata itu adalah rencana si lesung pipi untuk mengelabui Matsuo Merasa sudah ditipu lantas membuat Matsuo sangat marah Dia kemudian langsung memerintahkan kedua roh jahat peliharannya Untuk menangkap si lesung pipi yang hendak melarikan diri Namun ternyata si lesung pipi hanya berpura-pura melarikan diri Dengan segera dia kembali ke tubuh sebelumnya Dan hendak menyerang Matsuo yang sudah ditinggalkan roh jahat peliharannya Namun sialnya Matsuo ternyata masih memiliki roh jahat yang belum dikeluarkannya Di tempat lain terlihat mob sudah mengalahkan Sucia Dan sesaat berselang dia akhirnya berhasil menemukan Ritsu yang sudah tak sedarkan diri Hal itu kemudian membuatnya sangat marah Di saat yang bersamaan juga Muto mendatanginya Dan hendak menangkap mereka berdua Namun hanya dengan rasa amarannya Mob bisa mengalahkannya dalam sekejap Sayangnya mob jatuh tak sedarkan diri setelah itu Sesaat kemudian Shio kembali mendatangi mereka Yang ternyata dia sebelumnya hanya menjadikan Ritsu sebagai umpan untuk menangkap mob Dan akhirnya Ritsu dan mob serta Turuki pun sudah berhasil ditangkap Begitu juga dengan selisung pipi Yang sudah berhasil ditangkap dan dikurung di dalam sebuah guci bersama roh jahat milik Matsuo Baiklah teman-teman sampai disini video kita kali ini Part selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya Teman-teman yang tak mau ketinggalan cerita selanjutnya Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya